Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, selamat datang kembali di channel Youtube Om Andre ya teman-teman Nah, kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol ya Kang ya Berhubung hujan ya Betul, kita ngobrol bertiga ya Sama saya, Derosa Mobil Bekas, Om Andre, dan Menir Mobil Bekas Nah, ini teman-teman saya nih Jadi kalau teman-teman semua pengen nyari mobil murah nih Bisa maafir ke CP Mutiara Betul Nanti kita akan buktikan seberapa murah mobil-mobil yang ada di sini Tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu channel Youtube Derosa Mobil Bekas Sama Menir Mobil Bekas nih Dan Om Andre Mobil Bekas juga ya Nah, teman-teman yang ngolain juga subscribe channel Om Andre dong Nah, Kang Deddy, kemudian maaf nih saya pengen langsung tanya aja Silakan Ada yang belum tahu kan ya Kita alamat lengkap dari Sama Mutiara di mana nih Kang Deddy Bangunir Oke, silakan menir mobil bekas Kalau untuk alamatnya di Bursa Oto Palemsemi Blok A5 nomor 2 Kang Andre Di daerah Karawaci ya Di daerah Karawaci ya Nah, ini jadi Bursa Mobil yang paling cukup besar lah di daerah Karawaci ya kan Kalau bursa di Karawaci kebetulan adanya di sini doang Bursa Karawaci di Sraba Oto Palemsemi Nah, di sini kalau saya kan sering main di sini teman-teman Showroomnya juga ini ada puluhan kayaknya yang ada di sini Insya Allah, Insya Allah Nah, jadi teman-teman kalau pengen jadi mobil bekas Salah satu refleksi di daerah Karawaci di sini ya Kang ya Betul, 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 betul Kang Deddy ada yang mau pengen tanya apa nih? Haa Menir dulu yang menanya, silakan Menir Menir apa nih? Ngeblank nih kakak kopi Ya kopi nih, sebenarnya kakak mobil bekas kopi dulu ya Jackie, minta tolong Jackie Ben Ya kalau nanya sih enggak, cuman kita kan update stock aja ya kali ya Ke update stock, kebetulan kan ada beberapa stock yang belum sold out nih Dan ada juga yang sudah di booking, tapi mungkin masih ngambang-ngambang di kamar batanya Kurang dimana, kurang dimana kita bisa sold out lagi Eh bisa, bisa direview kembali Sanya judul-judul juga ya kan Betul, betul, betul Kalau teman-teman tahu, ini di depan saya juga ada daya Susania yang siap dikirim ke Pekan Baru ya Kang ya Betul, betul sekali Jadi sudah biasa nih teman-teman yang dari daerah pun Sudah beberapa orang beli mobil di Sampai Mutiara ini ya Kang ya Betul Ada di Jawa Betul Betul, betul, betul Sudah beberapa unit dilintas provinsi ya Iya Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama customer Kita insya Allah akan jaga amanahnya Amin Ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Kang ya Betul Lihat stok apa aja gitu sekarang itu di Sampai Mutiara itu Kita stok sih banyak ya sebenarnya Tapi memang kondisi unit sekarang harganya lagi benar-benar gila-gilaan ya Ya, kondisi Benar-benar Kondisi kita mau jual kembalipun agak agak seram nih Tapi memang di luaran jauh lebih mahal dibanding kita Kalau menurut saya sih Kalau menurut saya ya Betul Saya juga kan sering review ke tempat lelangan harga lagi pada tinggi-tinggi juga tuh Jadi ya emang sekarang permintaannya lagi banyak Lagi banyak, betul, 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 betul Kita pun belanjanya benar-benar Sudah tinggi Mengikutin standar harga pasar mereka Betul Ada yang sekarang terjadi Nah, jadi sekarang kita mulai dari stok yang pertama aja deh Kang Ada mobil apa tuh mobil yang pertama? Kita stok pertama ada Senia Air Sporty manual bertransmisi manual tahun 2012 warna hitam Warna hitam Betul Betul Dan juga ada Nissan Malt tipe XS Tahun 2011 warna grey bertransmisi otomatik Nah, mulai dari Senia dulu aja di sana Mbak Unir, itu harga berapa nih? Untuk harga kita open price di Air Sporty manual itu 2012, kita buka di 95 ya? Eh, net nih Oh netnya ya? Net Oh, netnya, oh jadi netnya 95? 95 Benang berakhir ya? Iya, 2012 Kata Boss, jadi 95 net Jadi, Teguh Seri tawar lagi Iya Jadi, dari Harsusenia tahun 2013 ya? Iya 2012 2012 2012 Ini tipe Air Sporty, makanya dibilang net, kadang memang tipenya tipe yang paling tertinggi Hmm, dan sudah 1.300 cc Betul, 1.300 cc Atas namanya PT Perorangan? Atas nama Perorangan, Plat Bogor ya Plat Bogor betul Harga sih bisa bersaing tuh teman-teman, di 95 juta 95 juta Dapat All New Senia ya? All New Senia, tipe tertinggi Sporty ya? Sporty 20 juta Hmm Angsuran di estimasi 2,7 ya? 2, dp15 Oh, dp15 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 atau 15 angsuran 2,7 2,8an kurang lebih 27,28 27,28 Untuk dp20 25,26 25,26 tuh Estimasi Oke Insya Allah harganya rekomendasi ya Iya Boleh dicek-cek dah Perkiraan harga kasarnya mungkin ya Kurang lebih Untuk lebih detailnya bisa lebih murah Betul 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 Nah itu Dayan Susenia 2012 Kalau teman-teman minat Nomor telepon Kang Deddy Selaku aunernya saya simpan juga di deskripsi nih Buat channel Om Andre ya Nomor menir aja nggak papa Nomor menir juga nggak papa Iya Nah nomornya saya simpan di deskripsi nih Ada Dayan Susenia 95 juta ya Kang 95 juta Terus selain Senia ada apa nih? Nissan Max XS ya? Betul 2011 Matic warna abu-abu Kita buka di 80 juta 80 juta 80 juta nego Nah itu kalau itu bisa nego Nego halus Nego halus Dihankan cek kasar Mobil itu bagus Bener Bagus Cek di luaran deh 85 sampai 90 Cek di PX ya bukan TPL Betul Itu harga cash ya bukan kredit ya Betul Bukan kilometer masih bagus 86 ya kurang lebih masih di bawah 86.000 atas perorangan kebetulan tanggerang kalawaci kalau masalah eh tanggerang kota tanggerang kota tanggara kota ya tapi kalau teman-teman dari daerah mau beli di sini enggak masalah juga enggak masalah siap-siap kita kirim siap-siap mengantar ke lintas provinsi lah betul kemarin juga dia mau ngirim ke Pekanbaru untuk harganya tadi kan segitu untuk kreditnya seperti apa tuh harga kredit kita di DP berapa jutaan-jutaan 2,5 jutaan 4 tahun semuanya 4 tahun betul wah murah banget tuh teman-teman teman-teman mungkin kalau teman-teman channel Om Andre bisa bandingin nih ada beberapa showroom beda-beda barang beda-beda juga tinggal pilih aja harga yang cocok dan juga barang yang cocok ya betul kita pun memberikan garansi yang satu bulanan sampai dua bulanan lebih untuk kondisi mesin yang paling pasti menungguan bajar ataupun tabrakan kalau itu kalau itu kita nggak berani beli sembarangan Om Andre kalaupun ada bekas cedera kita pasti konfirmasi BOSP nexturun ini kondisi seperti ini seperti ini seperti ini kita open kita terbuka padanya betul-betul-betul-betul tetap Terjaga Betul Nah itu ada Nissan March nih terus ada lagi selanjutnya kita ada mobil lio mobil lio tipe e ball 2016 betul warna putih 다zmer udah ganti ya udah ganti dia udah udah會 betul, 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 ini harganya seberapa gak? 130, buka harga, buka harga, buka harga ya, 130 kemahalan gak ya? 125 kemahalan gak ya? 125 kemahalan kali ya? 125 kemahalan, ya mungkin kalo remsenya sih di 130 nih, udah ngobrol disini aja, iya kita gak mahal-mahal lah kalo betul, jadi intinya mudah-mudahan bisa ngebantu temen-temen yang pengen punya kendaraan betul, 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 nah itu mobil Lio, metik ya? eh manual? manual, ber transmisi manual, warna putih ya? 2016 kilometer berapa? kilometer agak sedikit ini nih kan, 100 ribuan? 100 ribuan pokoknya dia, 100 ribuan ya? kilometer, nah sebenernya dari kilometer juga gak mencerminkan kualitas mobilnya ya teman-teman? kalau mobilnya dirawat dengan baik, kilometer agak tinggi juga gak masalah ya? gak masalah, yang penting perawatan bagus dan bukan kas tabrakan atau banjir nih? betul, kondisi mesin pun terawat loh bener-bener ini, bagus, ya untuk sekelas mobil Lio, untuk kondisi unit luar biasa, masih bener-bener fresh, mesinnya ya fresh, terawat itu, tadi harga cash, 130 seneng, nego sampe jadi nego sampe jadi aja kan, nego sampe jadi kredit bisa gitu? kredit BP 20 juta 20 juta boleh ya, 20 juta nah kan, kan 3 rumah 33 loh nir 32, 33 loh nir oh iya, segitu deh kan estimasi, kurang lebih itu teman-teman, itu kan baru perhitungan kasar ya? kalau misalkan nanti ada perbedaan, misalkan beda 20 ribu, beda 50 ribu, mohon dimaklum ya? iya, bener, itu estimasi soalnya itu estimasi VN karena sebelumnya ada stabilizing berbeda-beda ya? hitung-hitungannya setiap listing berbeda-beda, dan nanti listing tersebut disesuaikan dengan data teman-teman betul, betul nah kan kalau dari YouTube, bukan cuman dari Sarawaci nih, dari luar Tangerang kayak gitu, kalau kredit bisa dibantu nggak sih? misalkan saya, kalau untuk jabot-jabot tapi kita masih bisa tapi ada beberapa zona juga yang merah, yang backlist area, yang kita sulit untuk masuk ke ranah daerah situ iya, karena udah di backlist area backlist area kecuali kalau misalkan beda di up 30% insya Allah kita siap bantu, kita siap fight untuk customer-customer semua betul, jadi mengenai teknologi, langsung hubungin saja Bang Menir, atau banyak sini aja ya? betul, betul, betul langsung aja kesini, enaknya sih disini sembari ngopi ngopi, pass drive sini ya? iya mau lihat-lihat dulu aja nggak masalah kan? nggak apa-apa, nggak ada masalah malah senang suatu kehormatan buat kita semua, apabila dapat kunjungan dari saudara-saudara nah betul, karena saya sendiri juga yang penting kan nambah teman, nambah kenalan betul, nambah suatu rahmi betul, ini mobil Lio pajaknya perorangan ya? pajak perorangan perorangan, kisaran pajak berapa tuh? estimasi sekitar 3,2 aneh, 3,4 an lah kurang lebih pajak hidup kayaknya? pajak hidup, pajak hidup, bulan 6 Juni oke, itu mobil Lio nih, terus ada apa lagi nih kan? buat kita lari sama teman-teman? kita ada misan ekstri loh, tahun 2008 2008 2008 Chubu 28 ST Sierra Tenggu yang 2500 cc 2500 cc saya juga nggak mahal 85 85 cet bim luaran lho yuk bil Horror 90 jelly wah beneran kondisi sehat ya? Insya Allah sehat sama pl French tetapi saya jamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir oke kilometer berapa tuh? lumayan ada udah berapaan tapi bener mobil ini terawat kok terbang karena memang ekstrem kelasnya udah kelas low middle ya ke atas betul ini kredit masih bisa kredit masih bisa siap berapa masih siap kita banyak ngebackup kok dari bukan ada leasing CSUL masih bisa CSUL Senarmas BCA kalau untuk DP kalau kayaknya sih 20 siap 20 juta ya 20-20 angsuran sekitar 2,5an kurang lebih Oke soalnya ini kelasnya udah kelas medium nih teman-teman ya kelas entry-level lagi pajak perorangan ya pajak perorangan perorangan kisaran pajak udah murah juga udah 2 juta kayaknya ya bener-bener kita ada sirion 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 ada 2 unit 2012 sama 2011-2011 warna abu-abu dan warna ungu kalau yang 2012 kita di angka 85 ya gua lebih 85 nah kalau untuk yang 2011 nya kita di 78 78 jutaan betul satu lagi deh itu bentuk juga transmisinya semuanya metik semuanya metik ya dua-duanya metik satu lagi nih Kak ada mobil yang banyak dicari ini Innova Innova kemarin sih seperti DP sama customer tapi ya kita sih tetap masih backup juga masih backup customer nya ya benar-benar mudahan sih jodoh ya digodoh ya tapi kalau pekening memang nggak jodoh ya kita buka lagi gitu tapi kita tetap backup sampai hari ini pun kita tetap backup Oke ini kalau pengen tahu harga kisarannya berapa ini kalau untuk harga ini kita jual 160 buka harga 160 buka harga ceklah tempat lain saya jamin yang Innova tipe G bensin sudah bareng ya metanisi otomatik diluar masih 165 kurang lebih tapi kalau yang ini masih model grand biasa emang 140-an 150-an kalau di kita nih udah bareng 160 nego 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 juga seperti tadi ah asli 90.000 asli mobil terawat bening ini saya dapat nggak perlu dandan udah segar-segar banget teman-teman tahu juga dari channel Om Andre pas mobil ini diserahkan ke saya ada di sini nih betul betul-betul memakai perorangan betul-betul-betul mobilnya jarang pakai suami istri kerja di kerja di perusahaan di pabrik mobilnya jangan dipakai paling pakai mobil paling pakai motor setiap harinya mobilitasnya nggak tinggi nggak tinggi itu aja juga perorangan ya Pak ada perorangan masih panjang 12 12 12 Desember 3 jutaan ya pajaknya ya sekitar 34 3-4 jutaan ya dapat Oke ada lagi nah mungkin seperti itulah sementara infrem mobil-mobil secilas yang ada di sepe Mutiara ini khususnya dan kalau misalkan teman-teman ingin lihat mobil apapun main saja ke Serba Oto ini betul yang siap daerah Tangerang ini ya teman-teman siap karena harganya menurut saya bisa bersaing kalau misalkan dibandingkan dengan tempat lain teman-teman ngeliling dulu lah kalau nggak percaya silahkan Insya Allah harga saya rekomendasi buat saudara semua betul jadi buat teman-teman channel YouTube Om Andre mungkin seperti inilah kunjungan saya yang kesekian kali saya kesekian kalinya kesini dan karena saya juga sering nongkrong-nongkrong di sini nih ngeliat update-an mobil-mobil yang ada di sini betul sampai pertemu lagi di video selanjutnya mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terima kasih ya teman-teman terima kasih saudara mohon maaf apabila ada salah-salah kata mungkin yang kurang berkenan ya kami bertiga mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan saya tutup ya ya kalau bila TV berbeda ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera salam mobil bekas terima kasih ya